Hai Assalamualaikum jumpa lagi teman-teman apa kabar semua semoga semua dalam keadaan sehat Video saya kali ini saya mau berbagi resep tentang masakan yang kalau kita beli di restoran itu mahal ya teman-teman Kali ini kita bikin aja di rumah lebih hemat dan bisa dimakan sekuasa yaitu menunya adalah lobster saus padang Nah ini enak sekali, pedas, nikmat, gurih, pokoknya macam-macam deh Seperti biasa sebelum teman-teman saksikan videonya jangan lupa untuk di klik subscribe dan tanda loncengnya Selamat menyaksikan Bahan yang sudah saya persiapkan tentu saja lobster ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman Lobsternya sekarang saya mau rebus sebentar saja rebusnya Bumbunya cuma dikasih jahe sama garam saja Sambil menunggu lobsternya kirebus ini sudah saya siapkan bumbu-bumbunya yaitu ada cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lengkuas, serai Daun salam dan daun jeruk Ada gula, garam secukupnya, saus tomat, saus sambal, saus tiram dan daun bawang Nah ini lobsternya sudah selesai kita rebus Bumbunya juga sudah saya haluskan ya teman-teman Dan ini ada bawang bombay dan daun bawang sudah saya iris Sekarang saya mau belah bagian belakang lobsternya Agar nanti saat dimakan lebih mudah ya teman-teman dan bumbunya juga meresap Langkah berikutnya kita tumis semua bumbu dan bahan-bahannya Saya siapkan minyak panas lalu saya masukkan bumbu halus Kita tumis sampai harum Lalu selanjutnya kita masukkan serai dan lengkuat Kita aduk kembali Masukkan daun salam Berikutnya daun jeruk Jangan lupa kita robek Lalu kita aduk sampai semuanya harum dan matang Lalu kita beri air sedikit Agar bumbunya tidak gosong Lalu kita beri garam secukupnya Gula pasir secukupnya Aduk kembali Berikutnya kita kasih sauce tiram Kurang lebih 1 sendok makan Sauce sambal Sesuai selera ya teman-teman mau pedas Bisa lebih banyak Kemudian sauce tomat Kita aduk semua Bumbunya dan sausnya Agar tercampur rata Dan biarkan matang Nah itu baru kita masukkan lobsternya satu persatu Kemudian kita tambahkan air Dan biarkan lobsternya kita masak sampai matang Setelah lobsternya matang Seperti ini Kita balik-balik ya Agar merata matangnya Kemudian kita masukkan Tomat dan bawang bombay Terima kasih telah menonton! Berikutnya kita masukkan Larutan tepung maizena Untuk mengentalkan saus padangnya Lalu kita aduk Sampai rata Kemudian kita masukkan irisan daun bawang Yang terakhir kita masukkan satu kocokan telur ya Satu butir telur yang sudah kita kocok lepas Kita masukkan Lalu kita aduk cepat Agar tercampur dengan sausnya Nah ini jangan masak terlalu lama Nah seperti ini ya teman-teman Sekarang kita matikan kompornya Dan lobster saus padangnya Sudah selesai kita masak Angka berikutnya Atau tahap berikutnya Kita plating Kita tata lobsternya Sedemikian rupa Agar rapi dan cantik Sehingga siap untuk kita hidangkan Terima kasih telah menonton! Nah ini dia lobster saus padang Sudah selesai kita masak Dan siap untuk dihidangkan Disantap bersama keluarga tercinta Bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman suka Jangan lupa untuk di-share Di media sosial lainnya Dan di-subscribe Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video saya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.